Kita kembali lagi di perkulian online NME 1 untuk pertemuan yang ke-9 Sebelumnya mohon maaf karena mendadak, karena tadi ini ganti link zoom Mohon diinfokan ke teman-teman yang mungkin belum tahu untuk link zoom yang baru ini ya Karena yang lalu link zoomnya yang saya biasa gunakan Tiba-tiba tadi akunnya tidak aktif Jadi saya ganti untuk link zoomnya Nah sebelumnya, sebelum perkulian ini dimulai Saya ingin menyampaikan terlebih dulu bahwa Untuk terkait dengan UTS yang lalu ya kan Kita ada UTS yang lalu Nah dari nilai hasil UTS itu ada beberapa mahasiswa yang perlu untuk remedi Nah untuk kapan remedinya dan siapa saja yang remedi Itu nanti akan diumumkan secepatnya ya Nanti akan diumumkan secepatnya dan Jadwal remedinya juga akan diumumkan Jadi harap untuk terus ini ya Untuk terus aktif Nanti dilihat mungkin pengumumannya bisa di UTS Ataupun nanti bisa diumumkan lewat WA gitu ya Jadi nanti kita akan ada remedi Untuk beberapa mahasiswa yang Memang butuh remedi gitu ya Untuk memperbaiki nilainya Nah Itu yang pengumuman yang ingin saya sampaikan Jadi harap ditunggu untuk pengumuman remedinya Siapa saja mahasiswa yang butuh remedi Dan harap dipersiapkan supaya hasil remedinya juga bagus Dan bisa membantu nilai kalian gitu ya Sebelum saya lanjutkan ke pertemuan hari ini Untuk pertemuan yang lalu kita ada di Mengerjakan untuk eksempel 4.72 Nah sebelum saya lanjut ke materi hari ini Untuk eksempel 4.72 yang lalu Apa ada yang ingin ditanyakan? Dan kemarin saya suruh mengerjakan untuk latihan di rumah Nah Sebelum saya lanjutkan untuk materi hari ini Untuk eksempel yang ini dulu Apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dulu? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan Oke Kalau tidak ada kita lanjut ke pertemuan hari ini Nah Jika yang lalu neraca masa ke Green Engineering Dengan adanya proses recycle dan separator Pada pertemuan hari ini itu dengan adanya proses purge Nah pada topik pertemuan yang lalu Kita sudah mempelajari tentang Green Engineering itu apa Ya itu adalah teknik produksi bersih Yang mana di dalam Green Engineering ini Kita bukan Apa Bagaimana caranya mengolah limbah Tetapi bagaimana kita mengurangi Atau meminimalkan Terbentuknya si limbah ini Terus kemudian dengan cara apa Salah satu prinsip Green Engineering Di teknik kimia itu bisa diaplikasikan Dalam produk separation and recycle Serta purging Nah Kalau misalnya yang lalu Ini kita membahas pertemuan yang lalu Mungkin ada yang lupa ya Jadi ada produk separation and recycle Dua definisi konversi reaktan Yang digunakan dalam analisis reaksi kimia Dengan produk pemisahan dan daun ulang reaktan Yang tidak dikonsumsi itu ada dua definisi konversi Yaitu konversi secara overall Jadi dari input sampai dengan output yang paling akhir ya Jadi dari bahan baku sampai jadi produk Itu adalah overall conversion Yang mana inputnya itu yang masuk ke proses Outputnya yang masuk ke luar dari proses Per reaktan yang masuk ke dalam proses Nah sementara kalau single pass conversion Jadi itu hanya yang masuk ke dalam unit reaktor Jadi kalau misalnya overall Berarti secara keseluruhan Dari awal hingga akhir Kalau single pass itu berarti yang ada di unit reaktornya saja Terus nanti Yang perlu diperhatikan lagi Untuk membuat DOFnya Kalau misalnya seperti ini ya Bahwa kita memasuki Di sini adalah unitnya adalah Unit separation and recycle Berarti Kalau misalnya kita diketahui dengan Adanya overall conversion Itu nanti kalau membuat DOF Itu kalau misalnya overall conversion ini Atau unit overallnya Itu kita akan bisa membuat DOF Dengan tiga metode Yaitu yang sudah kita pelajari Yaitu atomic, molecular, dan juga extent of reaction Begitu pula untuk unit reaktornya Juga seperti itu Tetapi untuk unit yang lain Misalnya separatornya Itu menggunakan DOF yang Tanpa reaksi kimia Jadi harap diingat-ingat Dan dipahami Bahwa ada dua ya Ada DOF yang dengan reaksi kimia Dan DOF yang tanpa reaksi kimia Kalau yang dengan reaksi kimia Ini kita mengenalnya ada tiga metode Ada atomic, molecular, dan extent of reaction Nah Kalau yang DOF tanpa reaksi kimia Berarti yang biasa Yang seperti yang kita gunakan biasa itu ya Apa yang unknownnya apa TTSLnya apa Terus kemudian relasi lainnya bagaimana Kalau misalnya unitnya itu adalah Separation and recycle Separator dan adanya recycle Berarti kita overallnya ini Menggunakan DOF dengan reaksi kimia Jadi kan nanti ada Mungkin relasi lain Seperti konversi overallnya berapa Nah ini kemarin contoh dari Simple contoh dari Proses recycle Di mana A menjadi B Ketika yang input 75 Yang 75 mol A Yang output 75 mol B Berarti kalau konversi overallnya Dari in Minus output per in Itu nanti Adalah konversi overall Kalau konversi single pass Berarti yang ada di reaktor Inputnya 100 Outputnya 25 100 dikurangi 25 Per 100 Itu adalah konversi single pass Yang membedakan konversi overall Dan konversi single pass Saya harap disini tidak ada yang bingung Supaya nanti kalau misalnya ujian lagi Sudah bisa mengerjakannya Nah itu tadi adalah sekilas Balik tentang yang namanya recycle Selanjutnya kita akan membahas Bahan baku yang masuk ke dalam reaktor Atau sistem Adalah fresh feed Dan ada pula bahan baku Yang diproduksi dalam reaksi Tetapi tidak terkonversi sempurna Sehingga dilakukan daur ulang Dalam aliran masuk Jadi kan Kalau misalnya saat awal nih Saat awal produksi Itu kan kita pasti Membutuhkan fresh feed Awal sekali Itu kita butuh yang namanya fresh feed Terus kemudian masuk ke unit reaktor Di unit reaktor terjadi Reaksi Terus kemudian terkonversi menjadi produk Nah Reaktan ini Tidak selalu 100% sempurna Terkonversi menjadi produk Ada beberapa reaktan yang Tidak terkonversi Misalnya konversinya adalah 75% Berarti 25% reaktan ini Tidak terkonversi menjadi produk Oleh karena itu 25% ini Akan direcycle kembali Setelah dipisahkan Antara produk yang diharapkan Dan reaktan yang tidak terkonversi ini Reaktan yang tidak terkonversi ini Akan direcycle kembali Untuk sebagai Diumpankan sebagai umpan juga gitu ya Yang akan bergabung dengan yang namanya Fresh feed tersebut Nah Tetapi Masalahnya disini Jika dilakukan secara terus menerus Maka Substansi atau inert Akan terus memasuki proses Dan menumpuk Sehingga tidak mungkin Tercapai kondisi steady Jadi gini Kan yang namanya inert Atau Z-inert ini Itu kan adalah Z yang tidak bereaksi gitu ya Tetapi Jika terjadi penumpukan Ketika direcycle Terus-menerus Nah Terutama Misalnya ini kita mau Mengumpangkan Z-A Z-A ini kan tidak 100% pure gitu ya Itu kan pasti ada Kemungkinan misalnya Kemurniannya 99% Tetapi kan berarti Artinya ada 1% inertnya gitu ya Yang namanya jumlah Walaupun hanya 1% Tetapi ketika dia direcycle Terus-menerus Ya ini ya Direcycle terus-menerus Itu akan menumpuk Sehingga Tidak akan mencapai Yang namanya kondisi steady tersebut Nah untuk mencegah penumpukan inert ini Ya kan Maka sebagian aliran dari daur ulang Harus ditarik kembali Ke aliran pembersih Untuk membersihkan substansi tersebut Nah aliran pembersih itu Sering disebut dengan purge Nah ini contohnya Contohnya ada di gambar 4.72 Process with recycle and purge Jadi mula-mula ada fresh feed Yang mengandung disini C2H4 Dan juga udara Udara itu kan seperti yang Kita tahu bahwa Terdiri dari oksigen Dan juga nitrogen Gitu kan ya Terus kemudian Kita abaikan dulu Yang 150-565 Kita abaikan dulu ya Mula-mula fresh feed kan Yang masuk Kedalam reaktor Terus kemudian Setelah terjadi reaksi disini Reaksinya adalah Sebagai berikut yang di kotak ungu ini Di kotak ungu ini adalah C2H4 plus oksigen Menjadi C2H4O Terus kemudian Terus kemudian Dari sini Nah ini kan Si C2H4 nya Kan tidak terkonversi sempurna nih Masih tersisa 50 Ya kan Masih tersisa 50 Maka di absorber Ditambahkan dengan solvent Kemudian Maka solvent sama C2H4 ini akan Terikut dengan C2H4 akan terikut dalam solvent Sebagai Ini yang produk bawah ini Terus kemudian C2H4O nya ini ya Maksudnya C2H4 dan solvent Sebagai produk akhirnya Terus kemudian Gas-gas sisanya Seperti C2H4 Oksigen dan nitrogen ini Akan di recycle kembali Sebagai Sebagai umpan Ya Jadi kan di sini Tadi terjadi reaksi Terus kemudian Terbentuk produk-produk ini Nah produk-produk ini Yang kita harapkan Kan ini produknya Adalah C2H4O ini kan Nah sementara C2H4O2 Dan N2 Yang di sini Ini itu kan adalah Reaktan yang tidak bereaksi Nah reaktan yang tidak bereaksi Ini Dikulisakan oleh Di kolom absorber Jadi di sini Yang produknya Akan berikatan dengan solvent Nah sementara gas yang lainnya Akan di recycle kembali Nah ketika ini Di recycle kembali Maka yang namanya nitrogen ini Kalau di recycle terus-menerus Nitrogen ini kan sebagai gas inert Ya kan Sebagai gas inert Nah ketika dia di recycle terus-menerus Ini akan berakibat Terjadi penumpukan Kalau misalnya terjadi penumpukan Nanti Kondisi steady Itu tidak akan tercapai Oleh karena itu Di sini ada aliran pembersih Yang mana di sini akan dibuang Sebagian Yaitu Sebesar sekian Nah ini adalah reaktan yang perlu dibuang Supaya tidak terjadi Penumpukan di sini Di titik mixing ini Tidak terjadi penumpukan Gambar 47.72 Itu adalah produksi ethylene oksida Dari ethylene dan udara Hasil aliran keluar dari reaktor Dialirkan ke asober Dan dikontakkan dengan cairan pelarut Semua ethylene oksida Diserap di dalam pelarut Ya kan Diserap di dalam pelarut Aliran gas yang meninggalkan asober Yang mengandung nitrogen Ethylene dan oksigen Yang tidak bereaksi Didawur ulang ke reaktor Ini adalah Apa Definisi dari aliran pembersih Kenapa kok sampai harus ada Aliran pembersih di sini Dari sini Apa yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Sudah ya Cukup jelas ya Misalnya nih Disini yang kita umpankan Adalah oksigen murni Jadi kan artinya Kalau yang kita umpatkan Oksigen murni Itu tidak ada nitrogen Atau zat inert Atau zat terlarut lainnya Dalam umpan Ya jadi hanya ada oksigen murni Tidak ada nitrogennya Tidak perlu adanya Aliran pembersih Kalau misalnya tidak ada gas inertnya Atau zat inertnya Berarti tidak perlu Aliran pembersih Ini semuanya bisa langsung Di-recycle kembali Dawur ulang hanya akan mengandung Ethylene dan oksigen Mumpan segar yang akan mengandung Cukup banyak zat-zat ini Untuk menggantikan jumlah yang hilang Dalam reaksi Dan sistem akan berada Dalam kondisi yang stabil Namun Jika ada nitrogen Jika sistem tidak dibersihkan Nitrogen akan terakumulasi Hingga mungkin akan terjadi Sesuatu yang dapat Menghentikan proses Ya Kalau misalnya disini adalah Oksigen murni Tidak ada nitrogen Maka tidak perlu adanya Aliran pembersih ini Tetapi kalau misalnya disini Adalah udara yang digunakan Berarti kan mengandung Oksigen dan juga nitrogen Meskipun nitrogennya Tidak bereaksi Tetapi dia gas inert Yang bisa mengganggu Kestabilan dari suatu proses Bahkan dia bisa Menghentikan suatu proses Jadi ini nitrogennya Perlu adanya Aliran pembuang ini Nah Mungkin disini ada Kenapa kok ini C24 Oksigennya juga harus Ikutan dibuang Kenapa tidak cuma nitrogennya Saja yang dibuang Ya itu karena Disini kan dalam Satu aliran Satu aliran udara Kalau misalnya kita ingin Apa Membuang si Nitrogennya saja Itu berarti kita perlu Satu unit lagi Yang mana kita Untuk memisahkan Antara C24 Oksigen dan juga nitrogen Kita perlu memikirkan lagi Unit yang bisa Untuk Memisahkan Antara C24 Dan oksigen Dengan nitrogennya Nah daripada kita Menambah satu unit lagi Kita hanya cukup Dengan membuang Menambahkan Aliran pembuang Jadi kayak dibuat Pipa lagi Untuk aliran pembuangnya Lagi pula Disini yang dibuang Nilai C24 Dan oksigennya Itu di dalam jumlah Yang cukup kecil Jadi tidak akan Merugikan proses Yang terpenting Disini ada Aliran pembuangan Baik jika tidak Ada yang ditanyakan Kita langsung Ke eksempel 4.73 Nah disini Ada produksi Metanol Dalam reaksi Karbon dioksida Dan juga Hidrogen Jadi Reaksinya adalah Karbon dioksida CO2 Plus H2 Menjadi Metanol Plus H2O Umpan segar Untuk proses Mengandung Hidrogen Mengandung hidrogen Karbon dioksida Dan 0,4% Mol inert Nah berarti kan Di awal sini Ada inert Ya Hasil di aliran Keluar reaktor Dialirkan ke Kondenser Yang pada dasarnya Menghilangkan Semua metanol Dan air Yang terbentuk Dan tidak ada Reaktan Atau inert Z terakhir Di daur ulang Ke reaktor Untuk Menghindari Penumpukan inert Dalam sistem Aliran pembersihan Ditarik Dari daur ulang Umpan ke reaktor Atau bukan Umpan segar Ke proses Jadi Yang masuk Kedalam unit reaktor Itu mengandung Kalau ini Tadi kan Umpan segarnya Fresh fitnya Kalau ini Umpan yang masuk Kedalam reaktornya Itu mengandung 28% mol CO2 70% mol H2 Dan 2% mol inert Konversi single pass Hidrogen Kalau single pass Ini artinya Adalah yang ada Di unit reaktor Itu adalah 60% Kemudian Disuruh menghitung Laju aliran molar Dan komposisi molar Dari umpan segar Total umpan ke reaktor Aliran daur ulang Dan aliran pembersihan Dengan laju Produksi metanol Adalah 155 kmol Metanol per jam Nah dari soal tersebut Ya seperti biasa Kita gambar dulu Unitnya Unitnya Tadi kan disebut Disini ada Unitnya Yang pertama Masuk ke dalam Reaktor Ya kan Reaktor Dan juga Kondenser Berarti ada 2 unit Reaktor Dan juga Kondenser Selama Menggambar 2 unit Kita masukkan Alirannya Apa saja Yang pertama Ada umpan segar Yang masuk ke Proses Jadi ada umpan segar Masuk ke Proses Itu mengandung Hidrogen Karbon dioksida Dan 0,4% Mol inert Baik Kita gambarkan Kita kerjakan Bersama-sama ya Untuk Eksampel 473 ini Silahkan Mungkin yang ada Yang belum Mendownload Di WLS Bisa dilihat Dari text booknya Jadi seperti Biasa Kita gambarkan Dulu Unitnya Disini ada Unit Reaktor Dan disini Ada unit Condenser Terus Kemudian Ada alirannya Alirannya Segar Masuk ke Dalam Reaktor Seperti ini Awalnya Aliran Aliran Segar Masuk ke Dalam Reaktor Itu Tadi Aliran Umpan Segar Masuk ke Dalam Reaktor Mengandung Hidrogen Karbon dioksida Dan 0,4% Mol inert Terus Kemudian Kita Definisikan Disini Sebagai Aliran Nol Fresh Speednya Sebagai Aliran Nol Disini Ada Mengandung Kita Anggap X Nol C Ini X Nol Untuk Fraksinya C Mol Ini Mol CO2 Per Mol Ini kan Nggak diketahui Berapa Fraksi Mol CO2 Per Mol Ini Terus Kemudian Kita Punya X Mol H Yaitu Mol H2O Per Mol Nah Yang mana Mol H2O Per Mol Ini Bisa Didefinisikan Sebagai 1 Minus Ya kan Nah Tadi kan Mol inertnya Itu adalah 0,4% Itu adalah 0,004 Minus X Leng C Sebentar Leng Bisa Ya Demi Air terus kemudian kita punya x-inertnya x-inertnya itu adalah x-i x-0 x-0 i gitu ya itu sebesar 0,004 mol inert per mol ini adalah data-data yang ada di fresh feed tadi itu kan dibilang di dalam fresh feed itu mengandung karbon dioksida terus kemudian H2O dan juga inert kalau misalnya inertnya adalah 0,04 berarti H2O-nya bisa didefinisikan sebagai 1-0,004 minus x-0C ini adalah yang ada di umpan segar yang masuk ke dalam reaktor terus kemudian berikutnya data yang diketahui hasil aliran keluar dari reaktor di aliran ke kondenser di mana semua metanol sebagai produk dan tidak ada reaktan atau inert nah ini hasil keluarannya yang tadi dibilang disini adalah ada mol dari C3OH atau molnya metanol kita definisikan sebagai N3 ya kita dalam mol CH3OH dan N4 sebagai mol H2O akan dibilang bahwa hasil keluarnya ini dari yang kondenser ini di mana dia hanya mengandung CH3OH dan juga H2O hanya ada metanol dan air tidak ada reaktan yang bereaksi maupun inertnya kita block SM 2 3 2 4 4 5 6 6 6 kemudian data berikutnya zat terakhir didaur ulang ke reaktor untuk menghindari penumpukan inert dalam sistem adanya aliran pembersih jadi disini ada yang didaur ulang ke dalam reaktor ada yang didaur ulang ke dalam reaktor disini ada yang didaur ulang ke dalam reaktor nah untuk menghindari penumpukan makanya ada aliran pembersih berarti ada aliran pembersih kesini terus kemudian yang didaur ulang ke reaktor itu adalah reaktan yang tidak bereaksi yang didaur ulang ke dalam reaktor ini adalah reaktan yang tidak bereaksi berarti disini ditulis apa saja data-data yang didaur ulang disini ditulis data-data yang didaur ulang itu ada oh ya disini ada N0 ya N0 adalah mol N0 itu satuannya adalah mol nah terus kemudian ini ada yang didaur ulang ke reaktor nah apa saja yang didaur ulang disini ya itu adalah yang aliran yang keluar condenser aliran yang keluar condenser dulu disini ada N5 sebagai mol kemudian ada fraksinya jadi disini ada X5C itu adalah mol CO2 per mol terus kemudian ada X5H mol H2O per mol terus kemudian ada inertnya juga nah inertnya berarti disini X5 inert atau mol I per mol nah ini ini tuh nilainya bisa dituliskan 1 min X5C min X5H ya akan komposisinya bisa dituliskan sebagai berikut nah terus kemudian disini yang perlu kita perhatikan terus yang dikeluar dari reaktor ini apa saja yang keluar dari reaktor tadi yang keluar dari reaktor itu kan tadi ada N1 soalnya sebagai mol CO2 terus kemudian ada N2 sebagai mol H2O N3 sebagai mol metanol N4 sebagai mol H2O TN1 N2 N3 N4 ini yang keluar dari reaktor nah kemudian masuk ke condenser yang mana semua metanol dan H2O itu menjadi produk tidak ada yang ikut di recycle jadi semuanya proses di condenser ini proses condensasinya berlangsung dengan sempurna jadi yang menjadi produk liquidnya itu hanya metanol dan juga H2O sementara disini oh maaf ini mol H2O ini mol H2O itu mol H2O itu mol H2O jadi disini yang terkondensasi yang menjadi liquid adalah metanol dan air sementara CO2 H2O dan juga inert itu akan sebagai aliran gas ke atas ini ya lalu kemudian kemudian disini ada aliran recycle dan aliran pembersih ya disini aliran pembersih kita definisikan sebagai NP ini adalah satuannya mol aliran pembersih yang mana terdiri dari terdiri dari fraksinya ada X5C mol CO2 per mol X5H mol H2O per mol dan mol dan mol X5I itu adalah mol I per mol nah disini aliran recycle terdiri disini dituliskan sebagai NR atau mol yang terdiri dari X5C itu adalah mol CO2 per mol X5H mol H2O per mol dan X5I oh maaf ini H2 jadi ada aliran pembuangan dan juga aliran recycle jadi dari kondenser yang keluar dipecah jadi dua ada yang sebagai aliran recycle dan ada yang sebagai aliran pembuangan gitu ya aliran pembersih gitu nah terus kemudian masuk ke dalam mixing point sini titik sini nah disini disini ada titik mixing point nya ini nah data yang diketahui di titik mixing point ini terdiri mengandung 28% mol CO2 70% mol H2 dan 2% mol inert ya berarti 0,28 mol CO2 per mol terus 0,70 mol H2 per mol dan 0,02 2 mol mol i per mol jangan lupa disini ada 2 ini ada mol mol inert nya nah nanti aja kita definisikan jadi ini dulu seperti ini nah jadi mula-mula kan tadi adalah fresh fit yang mana mengandung CO2 yang mengandung CO2 dan H2 terus kemudian dimana ada mol inert nya mol inert nya adalah sebesar 0,04 ini nah terus kemudian disini ya karbon dioksida gak tahu berapa fraksinya hidrogennya juga gak tahu dimana bisa kita definisikan minus 1 minus 0,004 minus X0C kemudian X0I nya dalam 0,04 ini mau awalnya disini kita tidak tahu berapa lajunya ya terus kemudian disini ya masuk ke umpan ke dalam reaktor hasil mixing dengan recycle itu adalah 28% mol CO2 70% mol hidrogen dan 0,02 mol inert kemudian keluar disini ada N1 N2 N3 dan N4 nah dimana disini berarti kan ada N inert nya ya N inert nya berarti kan atau X inert nya itu kan sama dengan 0,02 0,02 nah ini kita anggap asumsi awal yang laju masuk ke reaktor ada 100 mol berarti disini 0,02 x 100 maka Ni disini itu adalah 2 mol Ni jadi disini jangan lupa ada N1 N2 N3 N4 dan Ni terus kemudian masuk ke condenser dipisahkan yang disini sebagai gas ini liquid nya itu adalah N3 dan N4 yaitu CH3OH dan H2O jadi semua CH3OH dan H2O itu sebagai liquid sementara gas nya ada CO2 H2 dan inert itu sebagai aliran gas ke atas sini ada N5 mol kemudian ada fraksi-fraksi nya sebagai berikut yang mana dipisahkan menjadi aliran recycle dan aliran pembersih dari diagram alir ini apa yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terlebih dahulu jadi disini yang condenser ke atas ini adalah N5 dia akan dipisahkan jadi aliran recycle dan aliran pembersih aliran hidrol ulang dan aliran pembersih ini fraksi nya itu sama hanya N nya jumlah yang berbeda jumlah yang berbeda disini seperti NP tidak tahu berapa mol NE berapa mol ini yang nanti ditanyakan nah soal penotasian disini ini terserah misalnya ini modul sebagai aliran 0 ini aliran 1 aliran 2 aliran 3 4 dan seterusnya itu terserah ini hanya penotasian yang penting konsisten dalam penotasian dan tidak bingung yang paling penting selanjutnya setelah kita tahu diagram alirnya ini kemudian kita definisikan disini apa saja yang ditanya yang ditanya yang pertama berapa leju aliran mol berarti N0 nya ini berapa yang ada disini N0 nya ini berapa terus kemudian yang ditanyakan lagi adalah komposisi molat dari umpan cegar berarti X0C X0H itu berapa yang ditanya terus kemudian total umpan ke reaktor total umpan ke reaktornya total umpan ke reaktor total umpan ke reaktor itu berapa berarti berapa umpan yang masuk ke reaktor itu kan terdiri dari yang ini ya 100 mol 0,28 0,70 0,02 dan fraksi-fraksi ini plus yang recycle jadi totalnya nanti ini berapa masuk ke reaktor terus kemudian aliran daur ulang aliran daur ulang berarti NR berapa mol aliran pembersih berarti NP berapa mol untuk laju produksi nah kemudian untuk laju produksi dengan laju produksi etanol kita tulis datanya adalah 155 mol berarti 155 mol CH3OH ini yang mana 155 mol CH3OH itu adalah sebagai yang N3 ini 155 mol 155 mol ini adalah yang ini untuk memproduksi 155 mol CH3OH per jam CH3OH per jam per jam untuk memproduksi untuk memproduksi N3 155 mol CH3OH per jam berarti berapa sih semuanya ini yang harus kita hitung itu jadi dengan basis awal yang masuk adalah 100 mol nanti kita hitung dulu N3N4 berapa terus kemudian ketika N3N4 kita tahu berapa kemudian kita cari faktor scale up untuk memproduksi 155 mol CH3OH per jam itu tujuan dari soal ini jadi dari diagram alir ini kita mengambil basis disini yang masuk ke reaktor yang masuk ke 100 mol ini adalah yang masuk ke reaktor 100 mol ini adalah yang masuk ke reaktor terus kemudian nanti kita hitung berapa N3 dan N4 ini berapa setelah kita hitung N3N4 ini berapa terus kemudian yang ditanya kalau misalnya ingin memproduksi sekian berapa sih laju alir mol awalnya berapa laju recyclenya berapa aliran pembersihnya itu yang ingin ditanyakan dari menggambar diagram alir sampai yang ditanya ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dulu jika tidak ada kita langsung membuat analisa DOF analisa DOF untuk analisa DOF kita buat tabung saja ini ada unknown variable unknown variable terus kemudian kemudian disini ada mungkin ada reaction nya untuk diunit reaktor nanti ada reaction nya semua reaction nya berapa lalu terus kemudian ada TTSL nya kalau ada TTSL nya disini ada relasi lain terus kemudian total nya yang paling bawah adalah total sebelumnya ini tadi disini juga diketahui nilai konversi single pass reaktor disini ada konversi nya 60% konversi single pass nya 60% berarti kalau konversi single pass berarti yang ada di reaktor ini konversi 60% terus kemudian total sudah terus kemudian disini unit pertama overall berapa variable yang tidak diketahui di unit overall overall berarti kan ini ya ini saya kotakin terlebih dulu overall overall berarti kan ini overall yang tidak diketahui ada 1 ini 2 1 ini 2 ini 3 terus kemudian masuk ke sini yang keluar kan ada ini NP 5 6 kemudian kemudian 7 N0 X0H X0C terus kemudian NP X5C X5H kemudian ada X5I kemudian disini ada N3 disini ada N4 berarti variable yang tidak diketahui di unit overall ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9 kita tuliskan disini variable totalnya adalah 9 apa apa saja tadi disitu ada N0 kemudian X0C X0H terus kemudian MT MT dan disini ada MT X5H X5C kemudian X5I kemudian ada aliran N3 dan juga N4 N3 dan N4 39 kemudian reaksinya disini ada reaksinya adalah 1 reaksinya tadi yang terjadi yang satu reaksi tunggal yaitu CO2 plus H2 miti metanol dan H2O kemudian independent balance-nya OTT SL-nya kenapa kalau disini ada reaksin karena ingat tadi unit overall untuk yang sistem seperti ini ini kan ada konversi single plus dan juga konversi overall jadi ada reaktor ada eliran recycle seperti ini ini ada dua konversi single plus dan reaktor sehingga kita bisa memilih unit overall ini tiga metode atomik molekuler atau extent of reaction nah disini saya pakai metodenya dalam metode molekuler ini ya DOS overall ini metode molekuler kemudian TTSL-nya disini ada lima apa apa saja ada C2H4 eh maaf CO2 ini CO2 kemudian ada H2 terus kemudian ada CH3OH terus kemudian ada H2O dan ada inert molekuler molekul CO2H2 CH3OH H2O dan inert kemudian untuk relasi lainnya relasi lainnya disini ada ini ya kita bisa mendefinisikan X0H sebagai berikut dan juga X5I ini kita bisa definisikan sebagai berikut hingga ada dua dua relasi lain dari X0H sama dengan satu minus tadi itu ya satu minus 0,04 minus X0C atau bisa kita singkat menjadi 0,996 minus X0C terus kemudian X5I juga bisa didefinisikan sebagai X5I kita bisa definisikan disini sebagai satu minus X5C minus X5H sehingga totalnya disini sehingga totalnya disini 9 minus 1 eh 9 plus 1 minus 5 minus 2 kalau plus reaction ini kan ini ya ini saya tambahkan aja simbolnya ini minus juga simbolnya minus ini aja kita tuliskan totalnya adalah 9 plus 1 minus 5 minus 2 sama dengan berapa 10 minus 5 5 minus 2 3 ini untuk unit overall berikutnya setelah kita ke unit dari overall kita masuk ke unit ini sudah overall terus kemudian kita masuk ke unit mixing sini dulu ya yang ada di mixing sini misalnya kita ke unit mixing ini unit mixing di sini berarti data-data yang tidak diketahui itu adalah unknown variabelnya adalah yang ini ada nr nr kemudian x5c x5h x5i yang mana bisa didefinisikan sebagai berikut jadi kita bisa tuliskan ini untuk unknown kita bisa tuliskan x5i ini bisa dicantumkan atau tidak dicantumkan kalau misalnya kita konsisten menuliskan x5i berarti di relasi lain kita perlu menuliskan 1 minus x5c minus x5h seperti yang ada di sini ini ya tetapi kalau misalnya di sini kita tidak mau nulis x5i atau kita tahu bahwa x5i ini punya relasi seperti ini berarti ini tidak perlu dituliskan dan di relasi lain tidak perlu dituliskan seperti itu ya itu pilihan terus kemudian di sini ya ini terus kemudian data yang tidak diketahui lagi itu adalah ini n0 dan x0 dan x0h x0c dan x0h nah kenapa kok di sini ini pun juga sama konsisten ya kalau misalnya kita sudah nuliskan x0h itu sebagai berikut berarti kalau misalnya kita menuliskan x0h berarti kita nanti perlu menuliskan relasi lain tetapi kalau kita tidak menuliskan x0h berarti di relasi lain tidak perlu dituliskan terus sekarang kita buat DOF nya DOF nya DOF nya kita coba kita coba tanpa menuliskan x5i dan x0h berarti yang tidak diketahui ada 1 2 3 4 5 ada 5 yang tidak diketahui 5 yang tidak diketahui itu adalah n0 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 x0c x0h nya kita anggap tidak punya relasi dengan x0c jadi tidak perlu kita tuliskan kemudian nr kemudian x5c dan x5i yang kita tidak perlu tuliskan terus kemudian disini karena disini unitnya adalah unit mixing mixing recycle mixing untuk diarik mixing point atau kita tuliskan disini mixing point press recycle press beat dan recycle maksudnya press beat dan recycle ini kan berarti kalau seperti ini ini berarti tidak ada reaction hanya DOF biasa kemudian TTSL nya disini adalah 3 ada neraca untuk neraca untuk CO2 H2 dan inert ini bukan molekular ini bukan metode molekular tetapi ini untuk neraca CO2 neraca H2 dan neraca inert berarti relasi lainnya tidak perlu kita tulis karena kita disini tidak menuliskan x0h dan x5i jadi 5 minus 3 sama dengan 2 berikutnya unit berikutnya adalah yang paling penting disini adalah unit reaktor unit reaktor ini kita sama menggunakan metode molekular juga metode molekular nah terus kemudian kita kopakkan mana saja di reaktor ini berarti yang di reaktor yang speed speed ini kan ini ya semua yang speed yang odd berarti yang diketahui ini ada 4 unknown N1 N2 N3 dan N4 apa saja N1 N2 N3 dan N4 reaction 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 1 TTSL nya disini berarti ada 4 ya ada 4 yaitu ada CO2 ada H2 ada CH3 OH dan juga ada H2O neraja TTSL kenapa yang inert disini yang inert disini tidak ini tidak inert ini tidak dimasukkan karena disini inert tetap sama jadi tidak dimasukkan sebagai neraja TTSL relasi lain ada satu yaitu konversi sebesar 60% inert inert tidak dimasukkan disini karena kita tidak mendefinisikan dia sebagai variable unknown dia sudah sama seperti yang ada di int itu 0,2 0,02 kaka 100 yaitu 2 mol i jadi disini tidak kita tuliskan sebagai neraja TTSL disini kita hitung COF-nya 4 plus 1 minus 4 minus 1 0 di reaktor adalah 0 terus kemudian unit berikutnya adalah kita masuk ke unit berikutnya condenser condenser kita lihat condenser kita lihat disini unit condenser berarti yang input itu kan intak dia N1 N2 condenser yang input ini kemudian yang output itu ada ini dan juga ini ya kan nah tetapi variable unknown di condenser itu berarti kan ini variable unknown di condenser ada N1 N2 N3 N4 dan juga N5 kemudian X5H X5C R3 dan N4 disini ini sama seperti yang disini berarti kita tidak perlu menuliskan sebagai variable unknown jadi jadi ada 7 tuliskan di condenser disini itu adalah 7 yaitu kita menuliskan N1 N2 N3 N4 N5 X5H dan X5C nah X5I nya tidak perlu dituliskan kemudian reaksinya tidak ada kemudian di condenser ini independent balance nya adalah di condenser ini independent balance nya berarti kan ada CO2 ada H2 dan CH3 OH ada 3 CO2 H2 dan juga CH3 OH ada 3 oke CO2 H2 CH3 OH dan oh iya H2O berarti ada 4 disini ada 4 independent balance nya ada 4 ada dan juga inert berarti ada 5 jangan lupa inert nya tetap dituliskan karena disini kan fraksi inert nya kan tidak sama seperti yang disini ya fraksi inert nya kan kita tidak tahu berapa disini kecuali kalau yang reaktor tadi itu kan sama yang masuk dan yang keluar berarti sama kalau yang di condenser ini kan kita tidak tahu berapa jadi kita hitung berapa nilai isinya jadi kita masukkan sebagian rajas TSL CO2 H2 KH3 OH dan juga H2O dan juga inert di condenser ya terus kemudian untuk relasi lain di condenser disini tidak ada disini tidak ada relasi lainnya tidak ada berarti 7 minus 5 sama dengan 2 ya ini ada condensernya ada N1 N2 N3 N4 ini N5 ya maaf ini N5 ini N5 ini harusnya N5 nah X5H X5C kemudian indokte TSL nya ada CO2 H2 CH3OH H2O dan juga inert itu 5 jadi 7 minus 5 itu 2 yang untuk yang condenser terus kemudian untuk yang unit apalagi ini aliran pembersihnya ya lalu rantau pembersihnya aliran pembersihnya di sini ya berarti kan yang tidak diketahui di aliran pembersih ini adalah KURGE RECYCLE SPITING ini ya KURGE RECYCLE SPITING ini yang di sini berarti yang tidak diketahui adalah NT N5 dan juga NR ini saya tuliskan lagi di sini KURGE RECYCLE RECYCLE SPITING KURGE RECYCLE SPITING jadi di sini ya yang di sini aliran yang di sini saya gambarkan untuk aliran yang ada di sini nah berarti kan yang input ada N5 X5C X5H yang output ada ini NR dan juga NT nah tetapi di sini kan X5H X5C dan X5I fraksinya sama semua ya berarti yang kita perlu tuliskan di sini adalah NR dan juga NT karena kita anggap yang setelah dari kondenser ini N5-nya sudah diketahui atau kita bisa tuliskan juga tetap tuliskan 3 yaitu N5 N5 NR dan juga NT kita gak perlu menuliskan si ini ya si X5H X5C X5I gak perlu tuliskan karena fraksinya semua sama terus reaksinya gak ada BTSL-nya ini kita tuliskan satu yaitu overall hanya overall neraja overall maksudnya apa neraja overall ingat ya kalau ini tadi itu artinya apa ini artinya adalah DOF biasa kalau purge and recycle ini kan DOF-nya adalah DOF biasa ingat DOF biasa itu kan tadi kita punya neraja komponen dan neraja overall ya kalau neraja komponen di sini kan komponennya sama X5C X5H X5I ini kan sama semua jadi kita bukan mencet dari neraja komponen tetapi neraja overall yaitu yang input N5 yang outputnya NR plus Nt itu adalah sebagian neraja overall jadi BTSL-nya itu adalah 1 sehingga di sini purge recycle scripting 3 minus 2 sama dengan 1 terus kemudian yang perlu kita perhatikan lagi di sini yang perlu kita perhatikan di sini kita juga bisa menganggap bahwa di sini kita juga bisa menganggap bahwa di sini N1 N2 N3 N4 ini kita sudah dapat dari neraja reaktor kok bisa karena ini kan 0F nya 0 berarti kan kita memulai dari neraja reaktor berarti N1 N2 N3 N4 ini sudah diketahui sehingga ini bisa kita anggap kita anggap seperti ini N1 N2 N3 N4 jadi ketahui sehingga di sini DOF nya ini adalah 3 terus kemudian meraca independen nya itu hanya adalah CO2 dan juga H2 karena CH3OH dan juga H2O dan inat CH3OH dan H2O nya di sini kan sama ya CH3OH dan H2O nya yang di sini sama dengan yang di sini ya jadi tidak ada neraja TTSL yang tidak ada ini bisa kita tuliskan berarti 3 terus 3 minus 3 ini nanti hasilnya adalah 0 ini bisa dengan 2 cara ya membuat doconensor itu bisa kita anggap yang penting kita konsisten kita anggap ini tidak diketahui dulu N1 N2 N3 N4 nya tidak diketahui sampai N5 X5H X5C tidak tahu berarti di sini nanti tetap ada CH3OH dan juga H2O tetapi kalau misalnya N3 dan N4 nya sudah diketahui berarti di sini dicoret TH3OH dan H2O nya tidak perlu neraja TTSL hanya CO2 dan H2 terus yang terakhir itu adalah purge recycle splitting itu itu ya sudah sampai sini berarti kita pengerjaan awal adalah dari yang namanya reaktor terus kemudian baru ke condenser yang jumlah DOF nya 0 dari membuat DOF ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ini mungkin agak sedikit berbeda dengan yang ada di textbook setelah tadi purge and recycle splitting terus kemudian recycle press feed ini dihitung kembali kemudian baru DOF nya 0 DOF nya yang di purge recycle splitting baru dapat 0 lalu kemudian kita masuk ke unit pertama adalah reaktor reaksinya adalah sebagai berikut kalau 60% terkonversi berarti 40% tidak terkonversi tinggal 40% x 70 mol H2 sehingga sisanya adalah 28 ini kan tadi disini itu adalah reaksinya CO2 plus H2 yang diketahui disini adalah konversi single pass hidrogen bukan CO2 konversi single pass nya terhadap hidrogen terhadap senyawa hidrogen biasanya reaktor reaktor di depan tetapi kalau disini terhadap hidrogen berarti berarti disini nanti konversi single pass nya 40% terhadap hidrogen berarti N2 nya adalah 28 nah terus kemudian kita membuat teraca molekular nya kalau misalnya yang di hidrogen hidrogen itu ada di input ada di output dan dia karena reaktan maka dia terkonsumsi tidak ada generasi tidak ada akumulasi jadi persama annya tinggal konsumsi sama dengan input minus output input nya 70 output nya 28 berarti 42 mole H2 terkonsumsi yang H2 dengan sisanya adalah N2 yang 42 kemudian CO2 balance CO2 ini sebagai ini juga reaktan sehingga persamaannya menjadi output sama dengan input minus konsumsi nah input nya itu tadi adalah 28 konsumsinya adalah 42 nah ini kan yang diketahui ini kan CO2 tadi kan H2 yang ditanya adalah CO2 berarti koefisien CO2 1 per 3 1 per 3 dikalikan 42 sehingga N1 nya sekian 14 small meraca metanol metanol ini adalah sebagai produk jadi persamanya tinggal output sama dengan generasi ini sama 1 per 3 kali 42 dalam 14 kenapa 1 per 3 ini ini kan yang ditanya 1 koefisiennya yang diketahui 3 dikalikan 42 yang begitu dengan H2O juga sama ini dari sini H2O 1 per 3 juga kali 42 jadi sekian maka N1 N2 N3 N4 sudah diketahui N1 N2 N3 N4 nya sudah dapat N1 N2 N3 N4 kita sudah punya berikutnya tadi setelah reaktor kita masuk ke kondenser neraca mole totalnya overallnya adalah input sama dengan output ini kan neraca DOF biasa jadi tidak ada konsumsi dan juga tidak ada generasi tinggal N1 plus N2 N3 N4 plus 2 ini adalah sebagai inertnya sama dengan N3 N4 plus N5 yang kondenser tadi unitnya seperti ini N1 N2 N3 N4 plus 2 sama dengan N3 N4 plus N5 ini semua diketahui N1 N2 N3 N4 ini kan diketahui semua tadi sehingga kita bisa dapatkan nilai N5 N1 N2 N3 N4 tadi tahu semua sehingga kita bisa dapatkan N5 dan kita cari neraca CO2 CO2 yang di input itu adalah N1 CO2 N5 kali X5 C sehingga kita dapatkan X5 C kemudian H2 balance inputnya N2 outputnya N5 kali X5 H sehingga di inputkan disini masukkan sehingga kita bisa dapatkan X5 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 I tinggal dikurangin seperti ini sehingga kita dapat X5 I jadi kita punya N1 sampai N5 X5 C X5 H dan X I kita sudah punya berikutnya kita masuk ke fresh fit recycle mixing point nah inputnya ini tadi kan fresh fitnya seperti ini inputnya adalah N0 plus NR outputnya adalah 100 kemudian raca balance inertnya ini adalah sebagai berikut balance inertnya N0 dikalikan dikalikan ini 0,004 disini NR dikalikan tadi X5 I dapat dari yang sebelumnya itu adalah 0,04545 ini terus kemudian 2 mol I sama dengan 2 mol I ini maka kita bisa dapatkan dari persamaan 1 dan 2 ini persamaan yang kotak ungu ini kita bisa dapatkan N0 dan juga NR kita eliminasi kita bisa dapatkan N0 dan juga NR sehingga kita bisa dapatkan N0 NR N1 sama N5 dan juga X5C X5H dan X5I dan CO2 balance berarti X0C kalikan N0 X5C kalikan NR dan 0,28 kalikan 100 yaitu 28 N0 NR tadi kita sudah dapat terus kemudian X5C juga kita sudah punya sehingga kita bisa dapat nilai X0C X0C dapat kita bisa dapat X0H jadi dari N0 X0C X0H sampai X5I kemudian ini di titik recycle purge splitting yang input adalah N5 yang output adalah NR dan juga NP kemudian N5 NR tadi kita sudah punya sehingga kita dapatkan nilai NP nya berarti semua datanya yang kita sudah dapatkan kemudian pertanyaannya kalau kita ingin memproduksi 155 km metanol per hour itu berapa sih yang tadi yang ditanyakan itu berarti 155 km CH3 OH per hour per ini adalah BM nya BM maaf bukan BM nya tetapi mol dari CH3 OH nya adalah 14 mol sehingga kita dapatkan adalah 11,1 155 per 14 ini 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 masuknya adalah mol ya 155 mol bukan kilo mol tetapi mol makanya ini coret aja mol 155 mol per 14 mol jadi kita cari faktor scale up nya berapa yaitu dengan 155 yang diharapkan per tadi yang didapat dari soal itu adalah 14 mol CH3 OH sehingga faktor scale up nya adalah 11,1 oh maaf ini ternyata benar kilo mol ya 11,1 jadi kita tidak perlu konversi ke mol jadi tetap dalam kilo mol per hour per mol terus kemudian 61,4 dikalikan dengan ini tadi 11,1 faktor konversi nya maka dapatnya adalah sekian fraksinya tetap fraksinya tetap yang di scale up hanya laju mol nya ini jadi 100 mol jadi sekian cycle nya jadi sekian dan purge nya adalah seperti berikut jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi ya pertanyaan-pertanyaannya kita bisa dapatkan yang pertama tadi ya yang ditanyakan yang ditanyakan tadi disini ada yang namanya laju prot ini kilo mol ya nol nya kita punya x0c x0h total umpan karakter nr dan np ini ya yang ditanyakan maka kita akan menjawabkan disini ya total umpannya kita punya terus berapa yang masuk fit ke reaktor kita punya nr dan juga np serta fraksinya dari example 4.73 ini silahkan saya berikan waktu 10 menit ya untuk mengerjakan ulang example 473 nanti jika ada yang ditanyakan atau diskusikan saya silahkan saya berharap ini dikerjakan ulang ya sekarang benar-benar dikerjakan ulang di example 4.73 ini supaya nanti ketika UAS itu bisa mengerjakannya dengan baik jadi kalau misalnya nih misalnya soalnya saya balik seperti yang lalu yang UTS yang lalu itu kan soalnya hanya saya balik dari latihan soal yang sudah kita kerjakan di responsi gitu ya kalau yang di responsi itu yang diketahui adalah produknya yang ditanya adalah reaktannya atau laju umpannya nah kalau di UTS kan yang saya ketahui adalah reaktannya yang saya tanya adalah laju produknya jadi dibalik saja jadi ketika suatu soal ini kalian dibolak-balik mau yang reaktan yang diketahui maupun produk yang diketahui ataupun misalnya konversi single pass yang diketahui ataupun konversi overall yang diketahui kalian tahu langkahnya bagaimana gitu ya jadi silahkan dikerjakan ulang sampai mendapatkan tabel ini saya berikan waktu 10 menit kalau nanti ada yang tidak diketahui silahkan ditanyakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 bagaimana apa sedikit ini oke sudah mengerti jadi saya buat kesimpulan saja ya sebelum saya akhiri perkuliannya saya buat kesimpulan terlebih dahulu untuk pertemuan yang sudah kita kerjakan dua pertemuan ini ya sebelum nanti minggu depan akan akan dilanjutkan dengan bulani gitu ya jadi minggu depan akan dilanjutkan dengan bulani untuk materi saya ini nanti mungkin ikut di UAS juga atau mungkin nanti di kuis jadi nanti kita pertingbangan terlebih dahulu yang penting saya harap semuanya mengerti dulu gitu ya nah sebelumnya disini saya ingin menjelaskan bahwa yang saya jelaskan dua minggu ini itu adalah tentang aliran recycle dan juga aliran purge gitu ya aliran recycle dan aliran adanya aliran pembersih nah untuk DOF-nya ya seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya ingat bahwa untuk analisa DOF itu itu berdasarkan ada yang dengan adanya reaksi dan yang tanpa adanya reaksi jadi ya diperhatikan DOF-nya yang dengan adanya reaksi atau yang tanpa adanya reaksi gitu ya nah terus kemudian kalau misalnya dengan adanya reaksi ini ini tuh dibagi menjadi tiga ada yang molekuler atomik dan juga extent of fraction dan juga extent of fraction terus kemudian untuk aliran recycle dan purge itu kita mengenal dua jenis konversi dua jenis konversi jangan lupa itu yang pertama ada konversi overall atau keseluruhan ini untuk unit proses jadi secara keseluruhan secara overall nah satunya lagi konversi single pass ini unit reaktor saja unit reaktor terus kalau yang konversi single pass ini adalah unitnya untuk proses overall kalau single pass itu hanya ada di unit overall saja nah terus kemudian ini yang perlu diperhatikan lagi adalah dalam setiap pengerjaan soal itu jadi bisa jadi seperti ini ya yang diketahui itu komposisi reaktan yang ditanya komposisi produk atau bisa dibalik yang diketahui adalah komposisi produk yang ditanya komposisi reaktan apapun yang ditanya dan yang diketahui langkah pengerjaannya adalah sama langkah pengerjaannya adalah sama yang jelas kita konsisten dalam mengerjakannya dari pertama kita membuat diagram alirnya DOF kemudian racan-racannya itu semuanya sama tinggal kita tahunya yang di output atau yang di input gitu aja ya kan racannya kan pasti cuma in sama out kan in sama dengan out kalau raca biasa tanpa reaksi kalau ada reaksi ada konsumsi generasi gitu aja kalau misalnya diketahui komposisi reaktan berarti ya dia yang ada di input outputnya yang ditanya kalau misalnya diketahui komposisi produk berarti yang diketahui adalah yang output inputnya yang ditanya gitu aja jangan bingung antara yang diketahui reaktan ataupun produk itu jangan sampai bingung kalau dibolak-balik soalnya itu tetap bisa mengerjakan karena paham konsepnya gitu ya terus kemudian yang perlu saya jelaskan juga bahwa disini ada yang namanya komposisi ada juga yang namanya fraksi kalau misalnya yang diketahui yang ditanya atau yang diketahui adalah fraksi yang ditanya adalah fraksi berarti yang namanya fraksi kalau ditotal itu harus sama dengan 1 gitu ya nah fraksi itu kan berarti misalnya x1 x2 x3 nah kalau ada inert jangan lupa si inert ini juga diikutkan nah nanti ini sebagai x total nah baru nanti kalau fraksi tinggal x1 ini harus total sebagai x total nah kalau x1 nya berarti tinggal n1 per n total dan seterusnya gitu ya nah x total ini nilainya adalah 1 jadi hati-hati sekali kalau disoal kalau misalnya mengerjakan terus ternyata kalian cuma sampai komposisi padahal yang ditanya fraksi itu tetap ada pengurangan nilai ya karena kalian tidak membaca soal disini yang ditanya adalah fraksi bukan komposisi gitu ya misalnya yang ditanya juga komposisi tetapi kalian nyetung sampai fraksi padahal ditanya cuma komposisi nah harap digarisbawahi apa yang ditanya di soal karena kadangan mengerjakan terlalu banyak nah kita gak tahu mana sih yang tujuan yang kita cari itu yang mana padahal kita sudah mencari dari neraca A sampai neraca C misalnya padahal ditanya cuma neraca C nah kalian sudah mengerjakan semua nah perlu digarisbawahi apa yang ditanyakan itu ya supaya nanti tidak terjadi pengulangan kesalahan ketika di UAS ataupun di quiz saya rasa sekian untuk pertemuan hari ini nanti kita ada latihan soal dan tugas di responsi sebelum saya akhiri perkuliahan saya minta tolong untuk dinyalakan videonya untuk absensi terlebih dahulu oke saya tunggu bagi yang belum menyalakan video saya screenshot dulu halaman pertama di halaman kedua dan di halaman yang ketiga sudah semua oke terima kasih semua atas kehadirannya semoga sukses ke depannya minggu depan dilanjutkan dengan bulani silahkan tunggu pengumuman berikutnya oh ya jangan lupa untuk tetap ini ya up to date terus di WA ataupun di ULS nanti siapa tahu kita mengumumkan tentang remedinya kapan dan siapa saja yang remedinya harap dipersiapkan dengan baik untuk remedy belajar dan dikerjakan dengan baik juga supaya bisa mencapai batas kelulusan minimum terima kasih semua atas kehadirannya selamat pagi terima kasih bu terima kasih bu terima kasih terima kasih terima kasih